Dari keempat musuh, ketiga-tiganya berupa manusia. Kita bisa mengantisipasi, bisa menghadapi, tapi satu yang tidak kelihatan, yaitu setan. Tapi dengan adanya jaminan dari Rasulullah SAW, kita akan dijamin bisa selamat dari godaan, dari gangguan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang baik ini, marilah kita mengingatkan diri kita sendiri untuk selalu bersyukur atas semua pemberian Allah yang semua kita terima dengan gratis, dengan tiada harapan dari Allah sedikitpun. Hanya satu harapan dari Allah supaya bisa bersyukur, bisa meningkatkan, bisa menertipkan di dalam menetapi kewajiban kepada Allah. Alhamdulillahirrohbilalamin, secara ucapan kita bersyukur pada Allah. Banyak pemberian dari Allah, sehingga kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, hanya ucapan sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah selalu memberi suri tauladan dalam kita hidup di dunia, bisa selamat sampai di akhirat. Bapak, Ibu yang dimulikan oleh Allah, kita hidup di dunia dalam rangka menetapi kewajiban beribadah kepada Allah. Senantiasa selalu dan selalu ada musuh, ada yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalan Allah. Sebagaimana firman Allah yang telah disabdakan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis yang telah sakit hati karena sudah diambil. Keluarkan dari tempat yang maha enak, yaitu dari surga. Dia tidak terima, maka dia berjanji bersumpah pada Allah. Ya Allah, sebab Engkau telah menyesatkan kami, maka setiap jalanmu yang lurus akan saya dudui. Setiap jalan kebaikan, disitulah setan selalu berusaha untuk memalingkan. Aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Kemudian tidak dijumpai kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Iblis yang telah lama hidup di surga merasa terusik kenikmatannya. Setelah diusir, maka tidak terima. Berusaha untuk mengeluarkan manusia. Di dalam menetapi ibadahnya, supaya dia ikut menanggung akibatnya. Dengan berbagai macam, berbagai cara, setan berusaha untuk mengeluarkan orang iman dari ibadahnya yang benar. Inilah sebagai peringatan kita, bahwa kita selalu ada musuh yang selalu berusaha untuk mengeluarkan kita dari kenyamanan kita di dalam beribadah pada Allah juga. Maka sudah sepantasnya kita juga berusaha untuk meng-cover, untuk bisa menghindar dari usaha setan. Setan, yang berusaha untuk mengeluarkan kita orang iman dari jalan Allah yang sudah benar ini. Rasulullah SAW sudah memberikan satu hadis sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita, supaya kita bisa selamat dari usaha setan tersebut. Dalam hadis Rewatif Bundum Majah, Rasulullah SAW bersabda, Fakihun wakidun asyadu ala syaitani min alfi abidin. Bahwa orang faham satu saja, itu sudah sangat berat sekali bagi setan untuk mengganggu dalam hal ibadahnya. Dibandingkan dengan seribu orang ahli ibadah, namun tidak diberi kefahaman oleh Allah. Bapak Ibu yang dirumati oleh Allah. Dengan peringatan firman Allah sebagai janji setan, mengganggu, menggoda manusia dari ibadahnya yang benar. Kemudian ada jaminan dari Rasulullah SAW dalam hadis tadi, Maka sudah sempantasnya kita berusaha supaya untuk menjadi orang yang fakih, orang yang faham di dalam menetapi kewajiban ibadah kepada Allah. Dengan kita menjadi orang yang faham, jaminan sudah bahwa kita akan selamat dari gangguan setan. Di sisi lain, kita juga ingat bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, Nilmu'mini arba'u adain, bahwa orang iman itu mempunyai musuh empat. Al-Mu'minu yasuduhu Satu orang iman yang dengki, sama-sama orang iman tapi mempunyai sifat yang kurang baik, yang kurang dengki, Tidak senang temannya mendapatkan nikmatan. Kemudian yang kedua, lembal munafiku yubegiduhu Orang-orang munafiq yang selalu membencikan, tidak senang orang iman merasa mendapatkan nikmatan. Wal-ka'afiru yukotiluhu Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang berusaha untuk memerangi. Yang keempat, wassyayatinu yudilu Setan yang berusaha untuk selalu menyesatkan. Salah satunya, Dari musuh empat ini yang tidak nampak adalah setan. Dari keempat musuh, ketiga-tiganya berupa manusia. Kita bisa mengantisipasi, bisa menghadapi, tapi satu yang tidak kelihatan yaitu setan. Tapi dengan adanya jaminan dari Rasulullah SAW, kita akan dijamin bisa selamat dari godaan, Dari gangguan setan. Maka sudah sepantasnya dan sewajibnya kita berusaha untuk selalu, selalu dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang fakih, orang yang faham. Dengan jalan menertibkan, meningkatkan segala bentuk ibadah, segala bentuk ucapan maupun perbuatan yang dapat selalu menekatkan kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirumati Allah, sedikit peringatan semoga bermanfaat dan bisa membawa kita benar-benar selamat dari upadaya setan. Yang selalu berusaha untuk mengeluarkan kita dari kebenaran ibadah. Sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita menghadapi maut, Dijemput oleh malaikat maut, kita dalam keadaan khusul khotimah, bisa merapakan janji Allah masuk surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumuhairah, akhirukau ilihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.